Pemirsa dikunjungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu menyedorkan Ridwan Kamil untuk menjadi pasangan capres dari PDIP tersebut dalam Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan UU usai membuka charity walk and run semesta mencegah stunting Minggu 14 Mei 2023 pagi. Usai membuka charity walk and run semesta mencegah stunting dan berbincang bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu menyatakan dirinya menyedorkan kembali Ridwan Kamil untuk menjadi cawapres calon presiden yang diusung PDIP tersebut. Ya mohon maaf termasuk saya menyedorkan kembali Pak Ganjar-Pak Ganjar untuk cawapresnya Pak Muhammad Ridwan Kamil. Bajar kan saya orang Sunda menyedorkan kepada beliau cawapresnya adalah Pak Muhammad Ridwan Kamil. Siapa tahu ada hikmah tersendiri, beliau sudah dijadikan cawapres oleh salah satu partai dan baru kali ini masuk ke Gudung Santai. Kalau selama jadi Gubernur beberapa kali, tapi setelah dicapreskan baru kali ini, saya tawarkan Pak RK kembali. Dan saya menjamin kalau Pak RK menjadi cawapresnya Pak Ganjar, ya 80% masyarakat Jawa Barat sesuai hasil survei akan mendukung Pak RK. Dimanapun beliau apakah jabatan presiden atau wakil presiden, hasil survei 80% disampaikan kepada Pak Ganjar. Siapa tahu ini menjadikan daya tarik bagi partai pengusuhnya dan bagi Pak Ganjar sendiri. Dirinya pun menjamin jika Ridwan Kamil menjadi cawapres Ganjar, 80% masyarakat Jawa Barat akan mendukung. Meski menurutnya Ganjar tidak berkeberatan terhadap usulan tersebut, UUH menyadari jika keputusan berada di tangan partai.